Oke, selamat pagi. Apa kabar anda? Hari ini hari Selasa, tanggal 7 November 2017. Ternyata, saya ingin membahas tentang apa yang semalam ingin saya ngomongin. Tentang cross-parental influence. Misalkan anak laki-laki cenderung lebih dekat dengan ibunya. Atau cross-parental close relationship. Misalkan anak laki-laki lebih dekat. Kenapa anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya? Atau kenapa anak perempuan lebih cenderung dekat dengan bapaknya? Walaupun tidak semuanya begitu, tapi saya perlu mereset lebih dalam lagi. Jadi tidak saya bahas pada pagi hari ini. Mohon maaf ya, tapi mungkin di lain waktu akan saya bahas. Masalah wacana penghapusan narangan sepeda motor di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Muhammad Husni Tamgren di Jakarta Pusat yang diwacanakan oleh Gubernur DKI Jakarta sekarang ini, Pak Amis Baswedan. Ini memang menimbulkan banyak yang tidak setuju dengan hal tersebut. Termasuk saya, yang tidak setuju itu mohon maaf. Tidak selamanya mereka yang tidak setuju itu adalah golongan Jokower dan Ahoker. Tidak selamanya. Tapi ada juga yang tidak setuju itu terutama lagi adalah yang setuju dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta dan aktivis-aktivis pejalan kaki. Kata gini, pemirsa. Di jaman Pak Ahok, waktu jadi gubernur dulu, itu katanya trotoar di kawasan Bundaran HI, ya maksud saya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Muhammad Husni Tamgren itu memang direncanakan untuk diperluas. Saya setuju dengan hal tersebut. Tapi dengan wacan itu karena sesuai dengan pergub tahun 2017. Sesuai dengan pergubnya. Nah, tapi kayaknya si gubernur Anies ini mau merubah pergub tersebut. Nah, saya pertama kali dapat berita tersebut dari detik.com. Nanti saya kasih sumber. Nanti saya kasih link sumber beritanya di kolom deskripsi. Supaya tidak ada kesan bahwa ini hoax. Itu sumberannya sudah valid. Oke? Nah, banyak yang mengatakan, ah akhirnya ini baru gubernur yang adil, gubernur yang bahkan ada yang lebih konyol lagi. Gak apa-apalah motor kasih lewat itu underpass Casablanca, terus jalan rayang nontol, segala macam itu. Murumacet urusan belakangan. Itu komentar goblok gitu. Terus itu komentar goblok. Tandanya senang dengan Jakarta yang semakin semrawut. Gitu. Jadi kesannya itu, masyarakat, kebanyakan masyarakat Jakarta itu masih lebih senang kalau Jakarta itu semrawut ketimbang rapi. Gitu. Jadi ibaratnya gini. Ibaratnya, ibu yang ngerapiin kamar anaknya sampai rapi banget, gak lama kemudian diberantakin lagi sama anaknya kan? Gak sama, Pak Ahok udah bagus-bagus ngerapiin Jakarta, diberantakin lagi sama Pak Anies. Itu kan parah banget gitu ya. Iya kan? Gak, saya tetap setuju. Trotoar di kawasan Sudirman Tamrin di Jakarta Pusat itu, tetap diperluas untuk memberikan akomodasi bagi para pejalan kaki. Ini maaf saya bilang, Anies ini, Pak Gubernur Anies ini lebih berpihak kepada orang yang malas jalan kaki di Jakarta. Jadi orang itu lebih senang di Jakarta ini maunya naik mobil atau naik motor aja. Ada satu, saya kasih komentar kan di detik itu. Di detik itu saya kasih komentar. Ada yang menanggapi ya kan? Ada yang mengatakan pembangunan MRT tiada guna, padahal pembangunan MRT itu untuk menggerakkan pejalan kaki. Karena gini, Pak Mirsa, saya mau jujur ya. Di antara beberapa juta, kurang lebih sekitar 10 juta, kalau City Popernya, City Popernya Jakarta ini populasinya sekitar 7-10 juta, bahkan 12 juta. Ini mayoritas penduduk di Jakarta ini malas berjalan kaki. Mereka lebih senang naik kenderaan bermotor. Misalkan naik kenderaan pribadi, atau naik mobil, atau naik motor. Apalagi dengan adanya mode transportasi seperti ojek biasa, ataupun ojek online. Tinggal ojek mau kemana, atau ojek online tinggal pesan dari telepon genggam, atau hape, sudah. Jadi, padahal jarak yang, misalkan jaraknya itu dekat banget. Tapi kayak malas jalan kaki, sudah lah naik ojek aja. Sudah naik ojek online aja. Ini kan konyol namanya. Makanya saya boleh bilang, ini data dari... Iya kan? Data dari berbagai sumber. Ini Jakarta nih, mohon maaf. Penduduk Jakarta ini adalah, kebanyakan ya. Saya boleh kasih data sekitar 75-80%. Mayoritas penduduk di Jakarta ini adalah yang, mereka yang malas untuk berjalan kaki. Bahkan sudah meningkat menjadi sekitar 86%. Bahkan mencapai 88%. Penduduk di Jakarta ini, malas untuk berjalan kaki. Hasilnya apa? Kita lihat. Kita melihat 88%. Kita lihat sebagian besar dari mereka, jadi kesannya itu malas untuk berolahraga. Meskipun kenyataannya belum tentu. Iya, mungkin mereka berolahraga dengan berlari di, misalkan di, kawasan gelora Mungkarno, Senayan. Atau mungkin mereka fitness di gym, dan sebagainya. Tapi menurut saya, olahraga berjalan kaki itu adalah olahraga yang paling gratis dan olahraga yang nggak butuh modal apapun. Modalnya paling cuma air minum. Udah gratis, nggak pakai modal. Dan nggak pakai alat. Dan nggak pakai biaya. Kalau fitness kan kita perlu bayar pakai alat. Iya kan? Dan pakaiannya pun bebas. Kalau lari, jogging, itu kan bersih pakaian yang sesuai. Kalau jalan kaki, pakaian apa aja bisa. Nah, jalan kaki itu olahraga yang paling mudah untuk kita lakukan. Tapi masalahnya, 88% dari penduduk Jakarta ogah berjalan kaki. Kenapa? Ini alasannya. Yang pertama, cuaca panas. Iya kan? Karena iklim di Jakarta ini panas. Terlebih lagi untuk wanita. Kalau keringetan, makeupnya bisa menor. Makeupnya bisa berantakan lagi. Udah rapi-rapi, udah capek-capek makeup di rumah. Tiba-tiba bisa berantakan lagi. Nah, kalau untuk cowok kenapa? Keringetan. Keringetan kalau macam apa? Kesannya jadi nggak bagus. Ya Allah, aliriki banget sih sama keringetan. Ada cuaca panas. Yang kedua, nggak aman. Kenapa? Untuk perempuan lagi. Potensi di goda-goda sama laki-laki usil. Satu. Yang kedua, potensi lagi untuk menjadi korban dari pemalas yang usil. Kalau pencurian kan bahasanya kasar banget. Saya bilang pemalas yang usil. Itu aja. Ya pemalas yang bertangan usil. Itu aja. Biar bahasanya lebih halus gitu. Iya kan? Karena resiko keamanan. Faktor keamanan. Safety concern. Yang ketiga, infrastruktur untuk pejalan kaki tidak mendukung. Nah, terlebih lagi Pak Anies mau katanya suruh perancang untuk mengubah desain trotoar di kawasan Sudirman Tambren, Jakarta Pusat itu. Makin nggak terakomodir pejalan kaki itu. Sekarang aja, saya mohon maaf. Pejalan kaki di sekitar Jakarta itu rentan menjadi korban ditakut-takuti oleh pengendara sepeda motor masuk trotoar. Yang naik ke trotoar alasannya menghindari kemacetan. Kalau nggak begitu, trotoar dipakai untuk pekail, pedagang kaki lima. Ini mau seperti apa gitu. Ada lagi yang Pak Anies bilang trotoar untuk kegiatan budaya. Gobloknya itu dimana sih? Gobloknya dipakai sih. Trotoar itu dimana-mana untuk pejalan kaki, Pak Gubernur. Trotoar itu di seluruh dunia untuk pejalan kaki, coba lihat Singapura, coba lihat Tokyo, coba lihat Seoul, coba lihat Beijing, coba lihat Shanghai, coba lihat Hong Kong, coba lihat Manila deh. Yang macetnya lebih na'uzbillah dari Jakarta. Coba lihat Bangkok. Itu trotoar itu untuk pejalan kaki. Ya, nggak ada di Manila, di Tokyo. Nggak ada di Tokyo trotoar untuk cosplay, untuk kawaii-kawaii. Trotoar itu pejalan kaki. Atau nggak ada di Seoul itu trotoar untuk pejoget-joget K-pop itu. Nggak ada. Trotoar itu untuk pejalan kaki. Atau di Singapura. Trotoar itu katanya untuk pamer budaya multikulturalnya. Nggak ada di Singapura itu trotoar untuk pejalan kaki. Di seluruh dunia itu trotoar untuk pejalan kaki. Bukan untuk PKM, bukan untuk motor, bukan untuk kegiatan kebudayaan. Dasarnya dari mana trotoar itu untuk kegiatan kebudayaan? Trotoar itu untuk pejalan kaki, untuk pedestrian. Makanya disebut sebagai pedestrian walk path. Karena diperuntukkan untuk pedestrian, untuk pejalan kaki. Bukan untuk yang lain-lain trotoar itu. Saya kira. Jadi, udah bagus-bagus itu Pak Ahok untuk mengakomodir pejalan kaki. Biar sehat. Pejalan kaki itu sehat. Hasilnya banyak. Kenapa males berjalan kaki di Jakarta ini? Karena saya ngerti faktornya. Faktor cuaca panas. Faktor keamanan. Kemudian infrastruktur tidak mendukung. Apalagi ada kemudahan transportasi ojek online. Malah makin males untuk berjalan kaki. Oh iya, saya ngerti. Satu lagi faktor. Transportasi umum masih belum terjangkau oleh sebagian. Ini makin bagus. Karena transportasi umum sudah mulai masuk perumahan. Tidak dipakai juga. Kenapa alasannya? Gengsi. Kenapa gengsi? Bilang transportasi umum itu cuma buat mereka yang miskin. Mereka yang bukan orang kaya. Kalau orang kaya itu kemana-mana naik mobil. Naik motor. Justru ini yang bikin Jakarta tambah macet. Orang-orang yang ngakuknya kaya ini. punya mobil. Saya punya data. 88% warga Jakarta punya mobil atau motor. Itu belinya dengan cara apa? Dengan cara kredit. 88% beli mobil atau motor di Jakarta ini. Pakainya kredit. Bukan cash. Kalau kredit itu kan masih cicil lagi. Cicil lagi ke bank. Cicil lagi. Apalagi, maaf, KPM itu lebih mudah. Kita beli dengan KPM itu jauh lebih mudah ketika kita beli cash. Kalau saya, Anda tanya saya. Saya mau beli mobil dengan cara apa? Saya mau bilang cash. Tunai. Ya kan? Kalau ada uangnya, kita cash. Tunai. Udah. Mobil itu jadi milik sendiri dan enggak ada beban. Enggak ada beban. Tapi kalau kredit kan, kita mesti ngutang lagi ke bank. Belum lagi hadapan dengan debt collector. Pengumpul hutang, bahasa Indonesia-nya. Ya kan? Debt collector itu bahasa Indonesia-nya pengumpul hutang. Ya kan? Berhadapan dengan pengumpul hutang. Iya kan? Lalu lagi cicil lagi ke bank. Mobil kredit. Dijual, kagak bisa. Nah, iya. Makanya yang saya bilang, kalau beli mobil atau motor itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau uangnya enggak ada, enggak usah dipaksa. Enggak usah ikut-ikut tetangga sebelumnya. Oh, tetangga beli mobil. Aku juga mau beli mobil. Enggak usah. Kalau duitnya belum ada, pakai lah untuk kebutuhan yang lain. Naiklah transportasi umum. Naiklah transportasi publik. Sudah bagus. KR komputer lain, pakai AC. Bus Trash Jakarta, pakai AC. Kok apa lagi? Bus yang enggak pakai AC, lama-lama di-face out. Diganti dengan bus Trash Jakarta yang pakai AC. Ya kan? Angkot, nanti katanya mau pakai AC. Yang lama-lama, angkot yang lama, yang enggak pakai AC, akan di-face out. Kok apa lagi? MRT lagi dibangun. Progressnya makin oke. LRT lagi dibangun. Progressnya makin mantep. Iya kan? Kok apa lagi coba? Terus ada, nah, kalau transportasi umumnya itu enggak masuk. Taxi umumnya enggak masuk. Transportasi umum. Itu mobil sewa. Jatuhnya. Jadi, kok apa lagi? gitu loh. Ada, saya ikutin lah. Ada lagi, apa, mobil sewa online. Apa tuh? Go-car, Grabcar, Uber. Ya? Kurang apa lagi? Hmm? Kurang apa lagi coba? Ya? Coba hilangkanlah gengsi itu. Hilangkanlah gengsi. Lihat keadaan sekitar. Enggak ada istri. Enggak, gini aja. Kalau misalkan, Anda mesti menganggap, orang Jakarta, naik transportasi umum itu, sesama orang Jakarta. Saya mau stop. Anda orang Jakarta, menganggap sesama orang Jakarta yang pakai transportasi umum yang lain, itu dibilang miskin. Itu dibilang gak punya duit. Nah, coba. Anda lihat di Tokyo, Anda lihat di Seoul, Anda lihat di Hong Kong, Anda lihat di Shanghai, Anda lihat di Beijing, Anda lihat di Singapura. Ya kan? Mereka, yang orang, mereka, yang penampilannya, tampil kayak bahasa khasar itu, necis banget. Mereka yang necis banget, penampilannya. Di transportasi umum, misalkan di, di Singapura, misalkan di Monorail, di MRT, di LRT, atau di bus kota. Di Tokyo, di kereta komuter, kereta bawah tanah, bus kota, bahkan Shinkansen, kereta cepatnya. Di Hong Kong, di kereta bawah tanahnya, di MRT-nya, di, di bus kotanya, coba Anda lihat mereka yang, tampilannya necis itu. baik pria atau wanita. Apa itu yang namanya orang miskin, naik transportasi publik kayak gitu, di Hong Kong, Tokyo, dan Singapura? Coba Anda lihat. Enggak, mereka orang berduit, mereka orang kaya. Tapi kenapa mereka mau naik transportasi publik? Nah, mereka gak mau bikin macet. Karena mereka sadar, terutama di Tokyo nih, yang macetnya lebih parah dari Jakarta. kadang-kadang macetnya lebih parah di Tokyo tuh, dari Jakarta ya. Mereka sadar, mereka naik mobil tuh, kalau untuk keperluan yang mendesak, kalau untuk, apa, berlibur sama keluarga di luar kota, nah itu baru mereka bawa kendaraan pribadi. Tapi kalau cuma mau ke kantor, ke sekolah, yaudah naik publik aja, naik umum aja. Gitu, mereka gak ada motor gengsi ya. Nah ya, jadi, saya tidak setuju, kesimpulannya, saya tidak setuju, larangan bagi sepeda motor, di Sudirman Tamrin itu dihapuskan, malah justru saya lebih setuju, Jakarta tuh seperti Yangon. Bekas, Ibu Kota, Myanmar. Di Yangon itu, sepeda motor dilarang sama sekali. Di Yangon itu, sepeda motor dilarang sama sekali. Ya kan? Saya lebih setuju seperti itu. Ini yang motor nanti, blame mobil pengguna macet. Oh, goblok kayak gitu. Saling salah-salah, kan gak mau disalahkan. Yang goblok kayak gitu. Yaudah itu gak usah didengar. Di Yangon itu motor, gak boleh. Menurut saya lebih setuju itu. Dengan catatan, akomodasi itu pejalan kaki diperbanyak. Makanya trotoar tuh diluasin. Jangan kasih PKL sama motor, trotoar itu. Ayolah. Ayolah, pemirsa. Jangan jadi warga Jakarta yang males berjalan kaki. Jalan kaki tuh sehat. Jalan kaki tuh berpaedah. Jalan kaki tuh bermanfaat. Kenapa harus males berjalan kaki sih? Kalau makanya budayakan hidup sehat dengan memulai berolahraga, dengan memulai olahraga jalan kaki. Ya budayakan dong. Jalan berolahraga jalan kaki rutin itu termasuk pola hidup sehat itu. Jangan mau kalah sama masyarakat badui dalam yang kemana-mana. Mereka bisa jalan kaki sampai jauh itu. Dari tempat tinggalnya ke Jakarta bisa berhari-hari jalan kaki. Tapi mereka sehat-sehat aja. Masa kita kalah sama orang badui dalam yang kuat jalan kaki? Sekian dan terima kasih. Dadah!